Wisatawan Gunung Selak Enda masih menjadi tujuan favorit bagi wisatawan lokal, utamanya yang berasal dari Jabodetabek. Banyak yang rela datang jauh-jauh untuk menikmati keindahannya. Wulandari, pengunjung asal Bintaro salah satunya. Bersama anggota keluarga, dia telah berangkat dari rumah sejak pagi. Dalam perjalanan ini, Wulandari memilih menggunakan anggota umum. Memilih berlibur ke Bogor untuk mengisi air tahun. Tidak dekat. Emang dari mana, teh? Dari Bintaro. Dari Bintaro. Nginep atau gimana? Tidak, pulang balik. Kesini sama siapa saja? Sama adik. Sama adik berdua? Iya. Bawa motor, bawa mobil? Naik ke kendaraan umum. Naik ke kendaraan umum. Nah, kenapa belum milih? Kepada apa kabar, Wulandari menuturkan dia sengaja datang ke kawasan Gunung Selak Enda karena lokasinya yang terkenal asri. Di tempat itu, ia bisa menikmati alam dengan sepuasnya. Karena ada gantik. Oh, gantik. Di gantik dan segera. Itu perjalanannya berapa jam, teh? Makanan segera aja. Kalau ke Bogornya kan dua jam. Dari Bogor ke sini tadi dua jam. Ada kemacetan nggak? Ada, tapi nggak harus panjang. Selain karena lokasi wisatanya yang menarik, area Gunung Selak Enda juga menawarkan beragam pilihan spot menarik. Karena keindahannya, Wuland berniat untuk kembali lagi. Dia akan datang dengan persiapan yang lebih matang. Pengen datang lagi sih, Reku. Dengan lebih kliper. Ini mengisi air tahun atau gimana? Iya, air tahun. Air tahun melibur ke Bogor ya? Iya. Pada kesempatan itu, Wuland mengeluhkan sarana transportasi umum yang terbatas. Sebagai pengunjung, dia berharap transportasi umum ke lokasi-lokasi wisata seperti kawasan Gunung Selak Enda bisa diperbanyak. Pokoknya lebih banyak transportasi umum ya. Sulit sekali ya mendapatkan transportasi umum ya. Sampang kalau ada transportasi umum. Tapi yang cantik-cantik begini agak jarak. Sebagai informasi, kawasan Gunung Selak Enda memiliki banyak lokasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Sebut saja lembah tepus. Lui Asoka, Telaga Biru, Curug Cigamoe, Telaga Batu, Curug Kondang, Curug Kumpet, dan masih banyak tempat lainnya. Selain menawarkan keindahan alam, pengunjung juga bisa menginap di kawasan ini. Mereka yang tertarik untuk berkema ataupun menyewa penginapan, semua tersedia. Channel Abidin melaporkan untuk apa habar. Terima kasih. Sampai jumpa.